Hai Kiss Lovers, selamat pagi. Bagaimana kabar anda di pagi hari ini? Semoga sehat selalu ya. Jangan bosan-bosan untuk kembali berjumpa dengan saya, Conchita Caroline. Tentunya dalam program yang akan menyajikan beragam informasi menarik seputar dunia selebriti tanah air. Apalagi kalau bukan Kiss Pagi, kisah seputar selebriti. Kis Lovers, kabar pertama di pagi hari ini datang dari pasangan Atta Aurel yang baru saja menggelar gender reveal anak kedua mereka di usia kandungan Aurel yang keempat bulan. Acara tersebut berlangsung dengan sangat meriah, bahkan disiarkan langsung juga di akun sosial media milik mereka. Tidak hanya itu, ada yang spesial nih Kis Lovers, yakni kehadiran keluarga Gen Halilintar dalam kemeriahan acara. Penasaran seperti apa serunya gender reveal dari Atta dan juga Aurel? Kira-kira anak laki-laki atau perempuan nih Kis Lovers? Langsung aja kita simak dalam tayangan berikut ini. Kis Lovers luar biasa sekali ya. Memang Atta dan Aurel ini sudah ibarat sebuah lem yang semakin mempererat hubungan keluarga masing-masing. Apalagi dengan kehadiran anak kedua mereka nanti. Aku mau mendoakan dulu yang terbaik untuk pasangan ini. Mudah-mudahan Aurel juga selalu diberikan kesehatan, kekuatan sampai waktunya si kecil lahir nanti. Amina juga semoga sehat-sehat selalu ya gemes banget. Sebentar lagi udah mau jadi kakak. Kis Lovers kabar kurang sedap kembali datang dari keluarga Almarhum Ustadz Arifin Ilham. Dimana keluarganya kembali dihadapkan dengan kasus dugaan penyelewengan uang wakaf. Kohani yang sebelumnya dituntut Umi Yuni dalam kasus pencemaran nama baik, kini balik angkat suara bahkan membeberkan sejumlah bukti-bukti bahwa memang benar adanya penyelewengan uang yang terjadi. Lalu benarkah Umi Yuni telah menyelewengan sejumlah uang wakaf? Dan seperti apa pula bukti-bukti yang dibeberkan secara eksklusif oleh Kohani kepada pihak Kis Pagi? Langsung kita simak dalam tayangan berikut ini. Segala sesuatu yang berhubungan dengan uang tentunya menjadi permasalahan yang rumit dan sensitif. Jadi kita doakan aja ya Kis Lovers mudah-mudahan permasalahan ini bisa cepat selesai, tidak berlarut-larut dan kalau memang tidak betul seperti yang dituduhkan, mudah-mudahan nama keluarga Ustadz Arifin Ilham bisa kembali diberikan. Kis Lovers Sultan Andara memang luar biasa. Kali ini Raffi Ahmad kembali mengundang seorang artis internasional untuk bermain kekediamannya yang baru. Ada Alan Walker yang kali ini diundang untuk melihat koleksi-koleksi milik Raffi Ahmad sekaligus mencicipi jajanan khas Indonesia. Kira-kira seperti apa keseruan dan kelucuannya? Sementara itu ada juga kabar yang datang dari Ari Wibowo. Merasa letih terus-menerus dipojokan oleh netizen, akhirnya Ari Wibowo mengungkap sebuah fakta baru yang merupakan penyebab dari perceraiannya. Ia mengatakan bahwa memang ada satu dan lain hal yang ada kaitannya dengan kehadiran orang ketiga dalam rumah tangga mereka. Dimana hal tersebut sebelumnya memang pernah diungkapkan Ari secara tidak sengaja. Seperti apa kabar selengkapnya? Ini dia. Kis Lovers awal tahun 2023 memang menjadi tahun yang cukup berat bagi sejumlah keluarga selebriti tanah air. Karena tidak sedikit dari mereka harus dihadapkan dengan perpisahan atau perceraian. Bahkan pasangan-pasangan selebriti yang jauh dari kabar miring secara mengejutkan juga memutuskan untuk berpisah di awal tahun 2023 ini. Lantas akankah tahun ini mencatat banyaknya perceraian keluarga selebriti ternama Tanah Air? Sementara itu Kis Lovers ada juga kabar gembira yang datang dari pedangdut Jenita Janet. Jenita Janet kini memutuskan untuk mantap berhijab setelah dirinya dan suami tercinta pulang beribadah umroh. Semoga dilancarkan niatnya ya. Namun Kis Lovers ternyata ada juga nih kabar yang mengatakan Jenita Janet harus kehilangan sejumlah pekerjaan setelah dirinya mengambil keputusan untuk berhijab. Apakah betul? Kita simak bersama-sama dalam tayangan berikut ini. Kis Lovers satu jam sudah perjumpaan kita di Kis Pagi episode hari ini. Waktunya saya koncetekan online untuk pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih banyak untuk segala atensinya ya. Seperti biasa sebelum berpisah saya punya kalimat penyemangat untuk Anda yang mungkin sedang menghadapi sebuah kesulitan dalam hidup. Jangan pernah berhenti mencoba, jangan pernah menyerah untuk mencapai kesuksesan. Karena tidak ada kata berakhir sebelum kita benar-benar berhenti berusaha keras. Sampai jumpa di lain kesempatan sun sayang untuk orang-orang terkasih di sekitar Anda. Bye!